Intro Setelah bermalam di pinggir sungai, tim on the spot pun bersiap-siap melanjutkan perjalanan menuju jantung pedalaman hutan Halmahera Timur demi mencari keberadaan suku lingon. Setelah bermalam di sini, sekarang kita akan kembali menelusuri hutan dan sungai menuju ke bukit yang ada di sana. Kemarin salah satu alasan tim on the spot harus bermalam di pinggir sungai adalah karena kondisi sungainya yang sedang teruh dan agak banjir. Hari ini, menurut tim Gaharu, kondisi sungai sudah lebih memungkinkan untuk diseberangi. Namun, sungai pertama di hari ini yang harus kami seberangi ternyata cukup besar. Lihat ya, basah sampai ke pinggang. Ini kelihatannya sih arusnya biasa, tapi pas begitu nyebrang itu lumayan juga loh arusnya kencang. Berjalan di daratan pasir berbatu dengan kondisi pakaian setengah basah, lalu masuk ke hutan. Tim kami ditemani Pak Hasan, sementara sebagian tim lainnya sudah berjalan lebih cepat mendahului kita. Bagi tim pencari kayu Gaharu, keluar masuk hutan adalah pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Namun, bagi tim on the spot, banyak hal yang harus kami perhatikan saat berjalan. Jangan sampai kami menginjak ranjau atau jerat yang dibuat oleh suku pedalaman. Atau kaki kami mengenai beberapa jenis tanaman yang bisa menimbulkan rasa gatal yang luar biasa bila mengenai kulit. Banyak pula hal lain yang perlu kami pelajari di hutan. Dan pelajaran pertama hari ini kami dapatkan dari Pak Hasan. Ini kita dapat buah khas lihutan di sini. Namanya buah apa, Pak? Goloba. Buah Goloba. Ini cara makannya dipotong gini. Ya, seperti ini. Kita lihat rasanya kayak apa. Manis? Busuk-busuk ya? Apa, apanya? Manis, manis. Manis, ada asam-asamnya dikit. Juga sih, yang lebih besar. Gitu-gini. Tunggu di kairang-kairnya dikit. Ini manis. Kalau ini ternyata... Pohonnya ini. Pohonnya Goloba. Goloba. Yang dimakan tadi. Yang kita makan tadi ini. Ini buahnya diambil dari bawah sini. Tumbuh dari akar. Dia tumbuh dari akarnya. Semacam umbi-umbian dong, Pak? Tidak. Dia muncul akar, tapi muncul keluar kan? Muncul keluar, tapi buahnya. Pak Hasan juga memperkenalkan jenis makanan lain yang bisa dikonsumsi saat berada di tengah hutan. Yakni, batang pohon woka. Semakin besar hasilnya, bagus. Kita makan. Ujung ininya? Ya. Enak, tapi ada pahit-pahitnya. Oh, itu masih agak ini. Agak kayak ini. Ini lah. Ini tuh yang enak. Buang aja dulu yang itu. Yang mana ini? Dan maksudnya tadi yang di mulut. Dan tanpa diduga, hujan pun turun. Selain batangnya yang bisa dimakan, daun woka pun bisa digunakan sebagai payung alami. Ini orang-orang cukup di sini mungkin kalau di hujan pakai daun ini. Beberapa saat kemudian setelah hujan reda, Pak Hasan menunjukkan sebuah pohon. Di mana di dalam batangnya tersimpan air yang bisa kita minum. Beliau dan tim Gaharu menamakannya sebagai pohon air. Mari ini nih, rasa. Nih, rasanya. Seger. Ini air. Ini air. Kalau pas dah agak. Di sepanjang perjalanan, tim on the spot juga menemukan beberapa jamur tiram yang tumbuh di pepohonan tumbang. Ini ada jamur putumbu di sini. Jadi kalau kita kehabisan makanan mungkin bisa jadi salah satu alternatif buat bertahan hidup. Tapi ini sih, kata bapaknya ini udah rusak. Jadi kalau mau nanti cari lagi yang lebih bersih. Yuk. Saat berjalan menyusuri hutan lebat, tiba-tiba saja kami menemukan wilayah kecil di tengah hutan yang pepohonannya sangat gersang seolah sengaja ditebang. Menurut bahasan, mungkin pepohonan ini memang sengaja ditebang. Karena saat itu, suku pedalaman di hutan ini sedang berburu hewan seperti biawak atau sejenis kucing hutan yang kabur naik ke atas pohon. Dan kami pun senang, karena telah menemukan petunjuk pertama keberadaan suku lingon. Pepohonan di hutan Halmahera Timur ini cukup lebat, sehingga matahari cukup sulit untuk masuk ke dalam dan membuat kondisi tanah menjadi basah dan lembab. Terus berjalan, tanpa disadari, kami terpisah dengan Pak Hasan dan tim Gaharu. Ini kita bingung. Kita kesesat nih. Setelah akhirnya bertemu kembali dengan Pak Hasan, kami pun diberitahu bagaimana cara mencari teman dan hilang di dalam hutan. Jalan kemana nih, Pak? Ini kita tersesat ya sih? Ya, tersesat. Kita sepertinya tertinggal jauh dengan tim yang pertama. Tidak tahu mereka sudah ada di mana sekarang. Pak, kira-kira kita bisa tahu nggak si tim yang pertama itu ada di mana? Ya, bisa. Biasanya kalau kami masuk ke tengah utar, biasanya ada tanda-tanda, ada kode-kode tertentu yang kami lakukan. Itu dengan teriakan atau panggilan yang pakai ini. Lagi-lagi kami harus melewati jembatan batang kayu yang licir. Dan inilah sungai besar yang harus kami seberangi dengan arus deras yang cukup menantang. Lalu kami pun kembali masuk ke hutan. Tim on the spot menemukan petunjuk berikutnya, yaitu sebuah rumah ala suku pedalaman. Namun sayang sekali, saat itu mereka sedang tidak berada di rumah. Sekitar jarak beberapa kilometer, tim on the spot kembali menemukan petunjuk lainnya. Namun hanya berupa sisa-sisa keberadaan suku pedalaman Halmahera. Ini ada lagi jejak-jejak bekas kehadiran mereka. Ini katanya biasanya dipakai buat memasak air atau memasak sayur. Jadi pakai daun ini. Beberapa petunjuk yang telah kami temukan memberi energi baru bagi kami untuk terus melangkah dan pantang menyerah. Termasuk semangat baru saat harus berjalan di sungai. Ini katanya sudah mau banjir. Jadi kita harus cepat-cepat. Tanda-tandanya mau banjir ini ada buih-buih di sungainya. Ada busa-busa putih. Karena sudah memasuki wilayah yang diduga dihuni atau pernah dihuni oleh beberapa suku pedalaman, Pak Hasan mengajarkan kami untuk lebih berhati-hati tidak sembarangan berteriak. Sebab beberapa teriakan dengan nada tertentu bisa menunjukkan itikat baik kita kepada mereka atau justru sebaliknya menantang mereka untuk berkelahi atau berperang. Aaaaaah! Segment Baru di On The Spot On The Spot Journey Siapakah sebenarnya suku yang ditemui oleh tim On The Spot? Dan apakah mereka mau menerima kehadiran kami? Jangan lewatkan bagian akhir dari On The Spot Journey Jelajah Suku Pedalaman Hutan Halmahera Timur besok malam 15 Februari 2017 pukul 19 waktu Indonesia Barat eksklusif hanya di On The Spot. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan tayangan On The Spot malam ini.